Ketika informasi pertama, petugas Polores Metro Jakarta Selatan mengamalkan seorang pria bersenjata tajam di halaman Polores Metro Jakarta Selatan. Pemuda ini diduga hendak melakukan bunuh diri akibat depresi yang dideritanya. Seorang pemuda bersenjata tajam tiba-tiba memasuki halaman Polores Metro Jakarta Selatan Sabtu pagi. Melihat hal ini, sejumlah polisi langsung melumpuhkannya. Remaja berusia 17 tahun ini diduga ingin bunuh diri. Pelaku mengalami luka pada sejumlah jari tangan karena memegang senjata tajam saat dilumpuhkan. Dia lewat depan penjagaan, tidak lapor, kemudian diikuti oleh anggota kita. Ketika sedang mengikuti tersebut, tiba-tiba si orang atau anak tersebut mengeluarkan senjata tajam sambil bertiak ingin bunuh diri. Karena ada hal tersebut, anggota penjagaan kemudian mengambil langkah-langkah untuk mengamankan. Keluarga pelaku mengatakan Iqbal sudah menderita depresi sudah lama dan beberapa kali menyakiti diri sendiri. Iqbal kini dipuskesmas Kecamatan Kebayoran Baru untuk jalannya pengecekan kesehatan. Selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Gangguan Jiwa Grogo, Jokarta Barat. Ren Dianto melaporkan untuk NET.